Tak mampu menghuni rusun karena harga sewa tinggi, ratusan warga korban pengusuran proyek pembangunan Jakarta International Stadium menggeruduk gedung balai kota DKI Jakarta. Mahalnya harga sewa yang mencapai 1,5 juta rupiah per bulan, membuat warga akhirnya harus tinggal di tenda darurat selama berbulan-bulan. Ratusan korban pengusuran proyek pembangunan Jakarta International Stadium Jakarta siang tadi menggeruduk gedung balai kota DKI di jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka atas tingginya harga sewa kampung bayam yang mencapai 750 ribu rupiah hingga 1,5 juta rupiah per bulan. Akibatnya tak sedikit warga yang harus bertahan di tenda-tenda darurat, lantaran penghasilan sebagai buruh kasar tak mampu membayar tingginya harga sewa rusun. Warga pun mendesak Pemprov DKI dan Jakarta Propertindo dapat menetapkan tarif sewa rusun kampung bayam sesuai sewa rusun terprogram sebesar 300 ribu rupiah per bulan. Bahwa rusun itu adalah rusun yang terprogram, berarti rusun itu harga terprogram, kurang lebih 300 ribu. Namun sampai saat ini kita tidak diberikan peluang, sebab mereka mungkin berpikir bahwa rusun itu akan dibisniskan, akan dikomersilkan. Tapi nilai-nilai kepentusiaan mereka sudah abaikan. Jika tuntutan mereka tak juga ditanggapi, mereka mengancam akan kembali mengelar aksi lanjutan hingga membuat tenda darurat di halaman Kedong Balai Kota. Terima kasih telah menonton!